Oke teman, selamat datang di channel ACFCH. Nah, pada video kali ini saya akan membahas cara pasang game Guardian di Virtual Exposure tanpa root. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, silakan kalian download saja ya bahan-bahannya di pin komentar. Nah, setelah kalian mengklik ya link yang ada di pin komentar, maka kalian bakal diarahkan ke browser seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian geser saja ke bawah, tunggu sampai loading detiknya selesai, lalu kalian tinggal download saja. Oke, setelah berhasil mendownload bahan-bahannya, langkah selanjutnya adalah menginstallnya. Oke, langsung saja kalian masuk ke berkas handphone kalian, lalu cari di mana folder download kalian ya teman-teman. Dan pertama-tama kalian harus install dulu ya aplikasi lipchecker. Setelah berhasil menginstall, buka saja aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi lipchecker. Nah, gunanya aplikasi lipchecker ini ya teman untuk mengecek bit aplikasi. Nah, di bagian sini kalian tentukan saja game yang akan kalian mainkan itu game apa ya teman-teman. Lalu cek bit aplikasinya itu berapa bit. Oke, di sini saya akan cek ya untuk game yang akan saya mainkan, ini zombie tsunami. Oke, untuk zombie tsunami ini 32 bit ya teman-teman. Setelah mengetahui bit game yang akan dimainkan, langkah selanjutnya adalah menginstall aplikasi Virtual Exposed. Nah, untuk Virtual Exposed kan ada dua ya teman-teman. Ada yang 32 bit dan ada yang 64 bit. Karena game yang akan kita mainkan 32 bit, jadi di sini pilihnya saja yang 32 bit. Oke, kita install saja ya teman-teman Virtual Exposed-nya. Setelah berhasil menginstall Virtual Exposed, langkah selanjutnya adalah menginstall game Guardian. Oke, ini game Guardian sudah berhasil terpasang. Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke game Guardian yang HW. Di bagian sini, karena game zombie tsunami tadi 32 bit, maka di sini pilihnya untuk game 32 bit. Seandainya game yang akan kalian mainkan 64 bit, maka pilihnya yang 64 bit. Dan di bagian sini, kalian tunggu saja ya loadingnya sampai selesai. Nanti game Guardian bakal menginstall dengan nama acak. Lalu pasang saja game Guardian-nya. Nah, setelah berhasil terpasang, maka game Guardian bakal ada yang baru ya teman-teman. Ada yang S2 dan H2. Oke, untuk game Guardian yang SW dan HW, diuni install saja karena sudah dihentikan dengan game Guardian yang baru. Oke, setelah menguni install ya teman-teman, langkah selanjutnya adalah masuk ke Virtual Exposed. Setelah itu, kalian klik saja bulatan yang di bawah ya teman-teman, yang warna putih. Oke, klik. Setelah di klik, kalian klik lagi add apps yang paling atas untuk menambahkan aplikasi dan game. Oke, di sini ada bacaan ya teman-teman. Kita klik OK saja. Lalu di sini kita izinkan. Oke, di sini kita cari ya untuk game Guardian dengan nama acak dan game yang akan kita mainkan. Oke, di sini game Guardian-nya sudah ketemu. Oke, ini game Jombie Tsunami sudah ada. Langkah selanjutnya, kalian install saja di bagian paling bawah, lalu klik di bagian Virtual Exposed. Dan tunggu ya untuk proses penginstalannya sampai selesai. Oke, ini untuk penginstalannya sudah selesai. Kalian klik saja add on. Dan di bagian sini, geser saja ke atas. Seret ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya, kalian masuk saja ke aplikasi game Guardian. Lalu di bagian sini, kalian klik OK. OK. Dan OK ya teman-teman. Nah, di bagian sini, izinkan saja untuk menarik di atas aplikasi lain. Oke, aktifkan saja. Oke, lalu klik tombol kembali. Dan jalankan ulang game Guardian-nya. Oke, kita buka lagi game Guardian-nya. Dan di bagian sini, kalian tinggal klik mulai saja di bagian pojok kanan bawah. Oke, mulai. Nah, ini game Guardian-nya sudah berhasil mengambang ya teman-teman. Sudah ada. Kita bakalan coba klik game Guardian-nya. Dan berhasil membaca di Virtual Exposed ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bakalan uji coba di game. Sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya, kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Oke, ini saya sudah masuk di dalam gamenya. Kita bakalan coba klik game Guardian-nya. Apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya teman-teman. Dan ini berhasil ya. Game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan. Tutorial ini berhasil ya teman-teman. Nah, setelah kalian tahu ya cara pasang game Guardian seperti ini. Maka di sini kalian bisa memakai script, mengubah data, dan lain-lain. Oke teman, mungkin segini saja ya untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cusupor terus!